Petua Muldoko soal UU Omnibus Law, SJW mendadak gagu, ditulis oleh Manuel Mawengkang di Siwa.com Muldoko ini adalah orang yang paling paham betul dengan apa yang ia katakan. Mantan panglima yang sukses mengakhiri karirnya di militer dengan baik, tidak seperti Prabowo dan Gatot yang gagal total dalam mengakhiri karirnya. Apa kunci sukses Muldoko? Irit bicara, karena dia tidak mau asal ngomong seperti Prabowo atau Gatot. Ya, Irit bicara menjadi modal utama dari Muldoko, orang yang cerdas, cenderung tidak langsung berbicara secara frontal dan total. Dia tahu bagaimana cara menempatkan diri dengan sangat baik. Dia tahu apa yang ia katakan dan sekalinya ia buka-bukaan soal UU Omnibus Lociptaker, oposisi langsung panik. Mereka hanya bisa tertunduk malu, layu, dan tidak bisa berbuat banyak karena sudah terkapar. Soal UU Omnibus Lociptaker, Jokowi membangun bangsa ini. Dia menjalankan tugas dan panggilan Nusa dan Bangsa untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ada perdebatan tentang UU Sabu Jagad ini. Tentu, tapi penolakan-penolakan pasal dalam UU tersebut dijalankan dengan tidak tegas. Provokasi demi provokasi dikerjakan dengan mengerikan. Bahkan, ada seruan dari anggota kami yang ada di bawah Gatot Nurmantio dan Din Syamsudin. Di daerah Jakarta dan Medan, untuk menjarah toko-toko marga Tionghoa. Ini adalah seruan mengerikan. Bahkan, polisi sampai merinding di esko melihat bagaimana pesan-pesan teror di WA Grup kami. Penjarahan seperti aksi Mei 1998 akan dilakukan. Lucunya, sampai saat ini Gatot Nurmantio tidak ditangkap. Karena ketika ekornya bisa melakukan teror semacam itu, pasti atasannya yang harus bertanggung jawab. Inilah yang menjadi kelemahan dari hukum di Indonesia. Sebagai mantan Panglima, Muldoko agaknya enggan untuk membahas hal tersebut. Padahal jika mau dikata, pemahaman Bapak Muldoko Purnawirawan TNI, mantan Panglima TNI NKRI ini sangat tinggi dan sangat mumpuni tentang ketahanan keamanan negara. Kenapa? Karena Muldoko tidak mau ikut campur tentang urusan keamanan negara yang saat ini dilakukan oleh kepolisian RI dan TNI. Dia memahami bahwa dirinya saat ini merupakan kepala staf presiden. Dia mau membahas hal-hal yang sangat formil saja. Dia membahas tentang bagaimana UU ini sering disalahgunakan. Orang pintar biasanya tidak mau ikut campur urusan yang sensitif. Apalagi mengenai ketahanan negara. Makin banyak dibicarakan, penanganan keamanan akan semakin sulit. Saya yakin Muldoko tahu banyak tentang hal ini. Lantas apa yang diucapkan oleh Muldoko yang bisa membuat para pendukung Prabowo, SJW, dan pendukung Anis Kejang-Kejang? Dia mengatakan bahwa penolakan UU Omnibus Lociptaker ini tidak bisa diajak bahagia. Padahal UU ini dibuat untuk menyejahterakan para kaum buruh khususnya. Mereka ini dibuat nyaman. Buruh dijamin kehidupannya. PHK tidak sembarangan. Saya jadi curiga bahwa penolakan ini diinisiasi oleh para pengusaha yang dekat dengan eliti Siburu. Muldoko menyentuh hati manusia. Kalimatnya menggetarkan jiwa. Dia membahas bukan dari sisi UU yang ada secara mendetail. Orang yang semakin tahu banyak biasanya tidak mau terjebak dengan hal-hal detail. Dia sudah membaca detail dan merangkum semuanya. Dia mengatakan dengan jelas bahwa Jokowi mengesahkan UU ini bersama dengan DPR RI untuk kebahagiaan. Ujungnya adalah bahagia. Jokowi bekerja lewat hati. Maka Muldoko mengatakan dengan jelas bahwa Sumo Bomom alias Hiknos God alias tujuan utama UU ini adalah kebahagiaan. Inilah yang tidak pernah dipahami oleh kadron. Banyak orang berpandangan UU cipta kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting. Tapi saat pemerintah mengambil langkah yang terjadi di masyarakat justru. Paradoks. Kondisi ini harus kita luruskan. Bagaimana tidak, jika di satu sisi pemerintah mengambil langkah cepat dengan UU cipta kerja untuk memotong dan menyempurnakan berbagai keluhan tadi, tapi di sisi yang lain masyarakat menolak. Ini kan kondisi yang paradoks. Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan. Mereka menyampaikan keberatan isi, substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsepnya sebelum disahkan. UU cipta kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu. Jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh isi dan substansi dari versi terakhir UU cipta kerja ini. Kita menyadari bonus demografi ke depan tentunya luar biasa. Sementara 80% angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru. Kasus pandemi ikut memperumit hingga menimbulkan banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan. Pemerintah memikirkan bagaimana mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk itu perlu menyederhanakan dan mensinkronisasi berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyperregulator yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Tidak ada yang melarang orang menyampaikan pendapat atau berunjuk rasa. Namun jika penyampaiannya sudah mengarah pada perusahaan, anarki, atau menyebar fitnah tentu ini akan mengganggu hak orang lain. Mengusik rasa nyaman halayak juga merusak harmoni bangsa. Ini yang perlu ditertipkan. Kita sudah sepakat dalam sistem demokrasi, UU Cipta Kerja ini juga sudah didiskusikan di DPR. Dan para wakil rakyat sudah mengesahkannya. Jadi menurut saya, biarkan seribu tunas baru bermekaran, biarkan seribu pemikiran bermunculan, tapi jangan dirusak tangkainya. Maknanya, setiap orang boleh berpendapat tapi jangan sampai merusak tujuan utamanya. Wajah baru Indonesia adalah wajah rakyat. Wajah bahagia di mana kita punya harga diri, punya martabat, rakyat yang mempunyai daya saing, punya peluang dan karir, serta punya masa depan. Mau diajak bahagia saja kok susah amat? Ujar Muldoko dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu 17 Oktober 2020. Ya, betul Pak Muldoko, ujung dari semua kebijakan Presiden Joko Widodo adalah kebahagiaan rakyatnya. Kalau mau balas Pak Muldoko, otaknya jangan otak ayam, harus belajar. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan trap to date lainnya dari channel Daily News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!